Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan informasi tentang virus corona untuk tambahan pengetahuan kalian. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Dan sampai saat ini sudah menyebar ke 66 negara, termasuk Indonesia yang baru-baru ini sudah terjangkit. Menurut data dari Global Case, sudah lebih dari 90 ribu orang terjangkit virus corona. Dan lebih dari 3 ribu orang meninggal, tetapi ada juga yang sudah sembuh, yakni sebanyak 48 ribu orang. Wah cepat sekali ya penyebarannya, tapi jangan khawatir. Kalau kalian mengikuti cara berikut, dipastikan dapat mencegah tertularnya virus corona. Berikut cara mencegah penularan virus corona. Gejala virus corona antara lain Seperti demam dan panas tinggi hingga suhu 38 derajat celcius Batuk dan flu Sesak nafas Radang tenggorokan Lemah dan lesu Lemah dan lesu Pencegahannya meliputi Cuci tangan di air yang mengalir Dan gunakan sabun Selalu gunakan masker ketika hendak berpergian Makan seimbang dengan mengkonsumsi sayur dan buah Sementara waktu, hindari kontak dengan hewan Rajin olahraga dan istirahat yang cukup Hindari mengkonsumsi daging yang belum dimasak Bila batuk, pilak dan sesak nafas, segera periksakan diri ke dokter Jika sudah terlanjur datang ke China Apa yang harus dilakukan? Selalu gunakan masker ketika berada di kerumunan Jika mengalami sesak nafas ketika berada di China Ataupun sudah kembali ke Indonesia Segera konsultasikan ke dokter dan jelaskan riwayat perjalanan Anda Disarankan untuk tidak mengunjungi pasar hewan Jika Anda butuh informasi lebih lanjut Dapat menghubungi nomor hotline Kemenkes Republik Indonesia di foto ini Atau bila teman tuli tidak bisa telepon Bisa lihat ke website di bawah ini Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!